Pemirsa Siotok, kita lihat atau mendengar tadi satu kesaksian yang sepertinya kok enak atau mulus ketika tangan Tuhan itu berjalan. Tapi menjelang seperti itu, apakah ada yang dirasakan atau satu peristiwa yang mungkin sempat gak mendapat klien? Coba kita tanya. Sempat gimana? Selalu ada ujian Pak, apalagi kalau kita memilih yang jalan ruhiyah gitu. Saya pernah bilang sama teman saya, hati-hati berbisnis syariah. Karena ketika Anda sudah memilih bisnis syariah sebagai bagian dari industri, sesungguhnya Anda sudah bertanda tangan kontrak dengan Allah SWT. Karena code of conductnya adalah Al-Quran dan Hadis. Tetapi pada saat itu juga, kenapa hati-hati ke industri syariah? Karena ujiannya Pak Subhanallah. Jadi sebelum mendapatkan yang luar biasa? Setannya udah profesor. Karena kita masuk ke dalam sebuah value. Di situ tidak ada korupsi. Di situ ada berbagi. Di situ ada macam-macam kebaikan. Tepat pada tanggal 13 Agustus 2010, saya waktu itu mendeklarasikan dengan 12 kementerian di Indonesia, bahwa Indonesia menjadi kibat fashion muslim dunia. Tidak ada orang yang tahu bahwa sesungguhnya kami sedang dalam kondisi terpuruk. Sampai klien tidak tahu ya? Tidak tahu, bahkan orang kementerian juga tidak tahu kami sedang terpuruk. Tetapi waktu itu prestasi terbaik yang pernah kita lakukan untuk Islam adalah satu-satunya bazar busana muslim di Plaza Indonesia. Di samping Louis Vuitton dan Gucci. Saya bisa sejajarkan busana muslim para desainer Indonesia dengan brand terkembuka Paris. Itu buat saya adalah satu hadiah yang luar biasa. Kan tadi niatnya saya mau memberitakan berita indahnya Islam. Itu sudah cukup. Oh iya, karena saya, jadi orang bertanya sama saya, eh ke apa untungnya kamu mengangkat kampanye busana muslim? Desainer bukan, pemilik butik bukan. Kemudian, kemudian kalau kamu dapat industri-nya nanti kampanye ini berhasil jadi kiblat fashion muslim dunia, di mana kamu mengambil keuntungan? Tidak ada. Lalu saya bilang, kalian tidak tahu apa sesungguhnya kenapa saya di sini. Karena saya bilang ini busana muslim akan menjadi pencerah citra dari yang dikatakan tadi terorisme. Kalau orang lihat terorisme di Bali, sampai hari ini tidak ada yang membersihkan namanya. Jadi kalau lihat busana muslim dengan orang yang secantik ini, rasanya siapapun muslimnya akan tercover. Kalau perempuannya begini baiknya, pintarnya, apalagi muslimnya. Indonesia sebagai negara berpopulasi muslim di dunia, mestinya dengan bangga mengatakan Anda berinvestasi di Indonesia dengan aman dan kondusif. Karena Islam kami bukan Islam radikal. Jadi ada bahasa investasi, ada bahasa ekonomi, ada bahasa spiritualisme yang insya Allah bisa mengangkat citra Indonesia menjadi martabat yang lebih baik. Itu yang saya nikmati di tengah keterpurukan. Tapi kemudian ketika saya bikin lagi Indonesia Islamic Fashion Fair pada tahun 2011 dan lahirlah muslimah beauty. Sama apa posisinya, saya tidak punya uang. Oke, modalnya apa dong? Bismillah. Waktu itu sebuah hotel yang harusnya saya mengadakan acara. Dia bilang, Ibu, pada hari ini kalau Ibu nanti malam ada show-nya, kalau tidak bayar 150 juta, maka panggung tidak akan kita buka. Karena hotel kami tertutup, Ibu harus bayar. Lalu saya terduduk, Allah, kalau seandainya muslimah beauty ini adalah cara saya untuk membersihkan nama agamamu di bumi ini, tidak engkau ridhoi, saya ridho. Paling-paling ya saya malu. Nanti saya akan minta maaf kepada publik bahwa maaf ya acaranya gak bisa dilangsungkan. Dan saya tidur. Mentor saya mengatakan, if you cannot control, leave it to Allah. Ya udah saya tidur aja. Berserah ya? Berserah diri. Tiba-tiba jam 2 pagi, Pak, ada bunyi SMS. Ketika saya baca SMS itu dari klien saya, Mbak, saya lupa ngasih tahu. Dua hari yang lalu saya sudah bayar tagihannya ada 200 juta dari rekening, Mbak. Kok berapa? Saya mau pingsan, Mbak. Dan masih ada sisa artinya, kan? Masih ada sisa. Akhirnya saya telpon hotel itu, Pak, bukain panggungnya jam 6 pagi. Besok saya bawa cash buat Bapak. Jadi lahirlah Muslimah Beauty pada saat itu. Tapi orang-orang, ini yang pertama kali cerita saya ke Station TV untuk Morse. Untuk CEO Talks. Mungkin ada yang bisa diceritakan atau mission dari Mbak dengan foundationnya atau malah bisnisnya, atau mungkin buat pemirsa yang mengambil inti sehari hidup. Silahkan. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu hal yang menarik dari yang apa yang saya ceritakan tadi. Ternyata berbisnis ataupun ketika memulai sesuatu itu uang bukan segalanya. Saya menyebutnya ada 8 M, Pak. M pertama adalah mission. Jelas dulu misinya apa. Tadi saya mengatakan misi saya adalah ingin melakukan edukasi dan advokasi kepada Islam. Siapapun boleh punya misi. Tapi yang jelas harus ada misi dulu dibuat. Kemudian M yang kedua adalah tentukan manajemen. Siapa manajemennya? Sehingga tidak sampai terjadi seperti apa yang kami alami. Sampai bangkrut. Karena kita percaya kepada manajemen tanpa kita mengerti di dalamnya. Dan M yang ketiga adalah manpower. Siapa the man behind the gun? Jadi manpower yang diberikan tentunya bukan persoalan ahli. Tetapi yang mana yang saling kita saling membutuhkan. M yang keempat adalah machine-nya. Apa yang Anda lakukan? Bisnis apapun harus butuh mesinnya. Mesinnya carilah yang terbaik. Kemudian yang kelima adalah materialnya. Nah ketika saya menyelami industri fashion muslim dan industri syariah. Persoalan material ini tidak semuanya kita pahami dengan baik. Masih disepelekan. Sehingga akhirnya bordirnya bagus. Tapi kualitas bordirnya karena materialnya salah juga tidak sempurna. Dan kemudian M yang berikutnya adalah management information system. Jadi persoalan IT itu bukan main-main. Harusnya IT ini harus bersandingan dan bersama-sama dengan humanity. Jadi technology and humanity is going to be together. Ini mungkin apa yang disampaikan oleh Albert Einstein. Dan M yang terakhir baru money. Jadi kalau 1 dan 7 M-nya sudah dapat, uang itu datang sendiri. Ya pemirsa COtop kita masuk di penghujung acara. Semoga bisa menjadi berkat. Dan kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita berbincangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.